Intro Hei halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan bisa kita katakan inilah momen penentuan teman-teman Final Siapa yang akan menjuarai VD Grand Swiss 2023 Dan siapa yang lolos ke kandidat tentunya Pertemuan antara Grandmaster Vinit Santos Gurati dari India Menghadapi Grandmaster Serbia Alexander Pretke Tentunya permainan Alexander Pretke Sudah kita bahas sebelumnya Menghadapi John Christoph Duda Bagi anda yang belum menyimak silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas Bagaimana permainan ini berlangsung Mari kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Kuda ke F6 lalu E3 variasi normal tentunya E6 Gajah memukul Pion C4 A6 Rokade Dan C5 Saat ini langsung juga mendobrak petak pusat Disepakati dengan Pion memukul Pion Gajah menerima menuju endgame Menteri langsung juga memukul Menteri Skak Raja menerima Lalu saat ini Merencana ke depan Melakukan Rokade secara manual Dengan menggerakkan Raja manuver Ke petak E7 Dan pada kesempatan ini Fidit Gurati melanjutkan Gajah ke E2 Langsung mundur Mengosongkan juga File C ke depan Raja ke E7 Fokus rencana Kuda ke D2 Bermanufar juga ke depan Ke petak B3 Mengancam Gajah Dan hitam Gajah Berkembang ke D7 Kuda ke B3 Fokus rencana Gajah mundur ke B6 Gajah ke D2 Saat ini Tentunya pengembangan Menghubungkan benteng Satu sama lain Kuda ke C6 Begitupun dengan hitam Tentunya melakukan pengembangan Menghubungkan benteng Satu sama lain Dan ini pun Sampai tahap ini teman-teman Masih tahap pembukaan teori Tentunya Yang sudah pernah juga Dimainkan pada permainan sebelumnya Dan masih cukup sebanding Gajah ke C3 Dilanjutkan Lalu benteng G8 Dimana Alexander Pratke Berencana ke depan Untuk membuka file G Dengan mendorong Untuk juga bermain agresif Menyerang langsung Keraja Putih Benteng ke D1 Dari Fidit Menguasai file semi terbuka Benteng ke D8 Benteng ke C1 Dan disini G5 Langsung juga fokus rencana Memulai inisiatif serangan Kuda ke D4 Menempatkan di sentral Menawarkan kuda Diterima pertukaran Disini sebelum memukul kuda Teman-teman Sebuah langkah yang menarik Dari Fidit Gajah ke B4 Dimana menjauhkan Raja juga langsung ke E8 Sehingga mendekskoneksikan juga Benteng Barulah kuda saat ini Memukul kuda G4 Fokus rencana Dan kuda mundur Bermanuver ke B3 Bermanuver juga ke depan Teman-teman Kpt yang lebih aktif Untuk juga Menaikan pion Sehingga hitam Merespon dengan Benteng ke G5 Menguasai juga Sekaligus melindungi Baris ke 5 Kuda ke C5 Fokus rencana Maka gajah ke C6 Saat ini Memantau juga Pion G2 Maka inilah Level Super Grandmaster Teman-teman Kira-kira Di dalam posisi ini Apa taktik sederhana Yang ditemukan oleh Fidit Di dalam posisi Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itulah Dengan kuda Memukul pion A6 Terlihat mengorbankan kuda Sejatinya tidak Tetapi mengambil Keuntungan Disini kuda KD7 Karena seperti ini Apabila langsung Pion menerima kuda Masalahnya Meninggalkan gajah Teman-teman Disini juga Mengancam gajah Gajah mundur Disini benteng Terberhulu menukarkan benteng Baru memukul pion Mengancam gajah Gajah ke C5 Dilakukan Skak saat ini Teman-teman Raja ke D7 B4 saat ini Gajah mundur Benteng melakukan skak Raja mundur ke E8 Dilakukan skak KD7 Lalu A4 Saat ini Dimana kedepan Dua pion bebas ini Cukup merepotkan Dan sampai posisi ini Bahwa hitam Menang telah Dan juga Opsi yang kedua Bagaimana bang Jika di dalam posisi ini Pion tidak langsung Memukul kuda Melainkan dengan gajah Terberhulu memukul pion Sehingga juga Menyelamatkan gajah Setelah gajah Dimakan Baru kuda dimakan Misalkan Masalahnya benteng Memukul benteng Pertukaran gajah Dapat juga langsung Memukul pion Teman-teman Dimana juga Ancaman kedepan Cukup berbahaya Dan juga punya Pion bebas ini Yang menjadi Keunggulan bagi putih Oleh sebab itulah Kita kembali teman-teman Predking Mundur kuda ke D7 Maka gajah KF1 Sangat penting Men-support pion ini Saat ini Mengapa sangat penting Seperti ini Apabila langkah slow Misal Dengan juga Kuda ini Sudah menghalangi Teman-teman Kita ambil A3 Misalkan Ini akan menjadi Sebanding Karena hitam Punya taktik Brilliant Gajah Ke F3 Teman-teman Dimana idenya Apabila pion menerima Gajah Masalahnya pion memukul Pion disini Open skak Waktu yang sama Mengancam gajah Tempo skak Lalu tentunya Pion memukul kuda Justru unggul Satu parwira Oleh sebab itulah Sangat penting Bagaimana saat ini Gajah mundur Ke F1 Sehingga Benteng ke A8 Mengancam kuda Gajah ke D6 Saat ini Kembali ke depan Manover juga Mengancam benteng Lalu gajah ke A4 Teman-teman Kembali menantang Juga benteng Apabila di dalam Posisi benteng Langsung menerima Kuda Misalkan Masalahnya gajah Ada teman-teman Sehingga tetap juga Pertukaran saat ini Dan kuda ini Juga ke depan Bersaing dengan benteng Kualitas dari putih Tentunya lebih baik Kita kembali Ke posisi aslinya Dipilih Gajah ke A4 Disini Peon juga menutup Sebuah opsi Tetapi langkah yang menarik Fokus rencana dari Vidit Yaitu gajah ke F4 Mengancam benteng Inilah timeline Yang kita tunjukkan Bagaimana 3 main Orpisi saat ini Saling terancam Tentunya Benteng ke A5 Dimainkan menyelamatkan Maka kuda juga Langsung melakukan Skagman forking Memaksa gajah Menerima kuda Maka gajah Mukul gajah Juga mengancam benteng Pertukaran benteng Punt terjadi Gajah mukul benteng Gajah mukul benteng Benteng memukul gajah Benteng juga memukul gajah Disini punya Satu pion bebas Kedepan Yang menjadi keunggulan Sedikit bagi Vidit Dan kuda ke E5 Apabila diterima Teman-teman Pion ini Jelas sebuah kesalahan Karena gajah ke B5 Kuda akan hilang Teman-teman Oleh sebab itulah Kuda mundur saat ini Sebuah opsi yang menarik A4 Teman-teman Lagi-lagi Pion ini tidak bisa diterima Karena melakukan skag Benteng akan tumbang Sehingga saat ini Benteng ke C5 Benteng ke D4 Manuver ke depan ke petak B4 Mengancam Pion Men-support Pion Walaupun memberikan Petak C1 Bagi benteng hitam Maka benteng ke B4 Kalkulasi yang luar biasa Dari Vidit Benteng ke B1 Maka F4 Terlebih dahulu Kita lihat teman-teman Ia tidak memulai dengan Pion tentunya Ke H4 Karena tidak bisa raja Gajah akan tumbang Teman-teman Sehingga saat ini F4 Dimana ke depan Manuver juga tetap Men-support Gajah tentunya Enpasan terjadi Pion menerima Dan kuda menerima Pion Raja ke G2 Kuda ke D2 Mengancam juga Gajah Gajah ke D3 Mengancam benteng Benteng ke E1 Mengancam Pion Diselamatkan Pion Tetapi saat ini Terjadi repetition Tetapi Grandmaster Vidit Gurati Menyadari Ia posisi unggul Walaupun kita lihat teman-teman Dalam time control Waktu Mereka juga tentunya Sudah sama-sama mepet Maka benteng saat ini Memukul Pion B7 Benteng memukul Pion Gajah melakukan skak Raja ke F8 Dan A5 Saat ini Dimana ke depan Mempersiapkan Pion Bebas promosi Benteng ke E5 Maka A6 Benteng melakukan skak Raja ke F2 Kuda melakukan skak Raja ke E3 Kuda ke D6 Mengancam juga benteng Mengancam juga Gajah Dan lagi-lagi teman-teman Kalkulasi yang luar biasa Apa yang dimainkan Vidit Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda yang bisa menemukan tentunya Tanpa menyelamatkan perwira itu A7 saat ini Karena apabila diterima Pion akan promosi Montri Dan kuda pun Kedepan akan tumbang Maka dilakukan skak Raja berpindah Dilakukan skak Raja ke G2 Benteng ke G5 Skak Setelah Raja ke H1 Disini juga tentunya Hitam menyerah Karena tidak ada lagi Tempo skak Kecuali memberikan perwiranya Apabila dilanjutkan benteng Diterima seperti yang sudah saya katakan Maka montri akan bangkit Dan kuda ini pun akan tumbang Jelas Sangat unggul bagi putih Luar biasa bagaimana tentunya Performa Vidit Gurati Yang menjadi sang juara Fide Grand Swiss 2023 Dan lolos ke kandidat saat ini Berikut standing Dan juga akurasinya Dan kita lihat teman-teman Top 10-nya ialah Vidit Hikaru Nakamura Andre Esipenko Arjun Arigaisi Vincent Kaimir Parham Masodlo Alice Giri Javohir Sindarov Alexander Pratke Dan Fabiano Karuana Dan ada pun akurasi Sebagai berikut Ulasan permender komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Kedua pemain cukup tinggi Vidit Gurati 96,3% Dan Alexander Pratke 90% Merupakan performa yang luar biasa Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Please like, komen, dan juga subscribe Yang membuat kami semakin bersemangat lagi Di dalam mengabit konten menarik Catur terbaru selanjutnya Apabila ada saran ke depan Dan juga request Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat requestan dari Anda Salam Satur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya